takes-nya buat ke sektor otomotif ya, sektor otomotif so far kalau misalnya yang bisnisnya itu ICE, International Combination Engine gitu ya, saya mungkin gak terlalu favor ya, karena so far kelihatan nih sebenarnya kalau teman-teman lihat kayak penjualan mobil yang kemarin porsi buat yang mobil listrik itu tuh trendnya lama-lama naik, dulu kan cuman sampai di bawah 5% doang kan jualan mobil listrik sekarang udah sampai 8,8% jadi trendnya naik kalau teman-teman lihat launching mobil yang sebelum-sebelumnya mobil listrik itu tuh rata-rata tuh yang jadi, kalau teman-teman lihat kayak gias, mobil terlaku waktu itu sempat ada wooling yang binggu jadi itu menurut kita tuh jadi pressure teman-teman, saya sih sebenarnya lihat kayak trend berapa negara pun, arahnya juga akan lebih ke situ ya, nah ini menurut kita akan pressure sih buat ke Astra demand gak akan wow, line up mereka buat mobil listriknya juga masih lumayan terbatas ini menurut kita jadi pressure ya, karena maksudnya kemarin selain ini ya, kan si BYD kemarin kan ada 3 produk gitu ya ada yang Dolphin, Atto sama Cecil kemarin mereka launching juga yang M6 gitu ya M6 itu harganya tuh murah, gak nyampe 400, 379 juta yang paling murah yang modelnya tuh 6-seater gitu, jadi kayak 2 captain seat, 3 di belakang nah itu so far juga bagus ya teman-teman kita tuh itu juga bakal kasih pressure buat ke Avanza, Senia, dan lain-lain jadi otomotif saya masih hati-hati sih ya hati-hati sih hmmm terima kasih